Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia. Dia bukan beda dari episode yang ke-25 Pada episode 25 ini akan menceritakan tentang Jana kembali ke kampung dan minta cerai dari Faris Jana yang dikasih cuti satu bulan untuk pulang kampung oleh bosnya yang dia panggil Cik Asad Akhirnya dia pulang kampung. Namun sepertinya Jana akan kembali kerja lagi di tempat Cik Asad Karena dia banyak berjanji dengan Daniel anaknya Cik Asad Daniel sangat menyukai Jana. Bahkan Daniel panggil Jana dengan sebutan Mama. Mungkinkah Jana pulang untuk mengurus semua perceraiannya dengan Faris dan akan menikah dengan Cik Asad Namun sepertinya Faris takkan mau menceraikan Jana. Apalagi sekarang semua orang sudah mulai sadar kalau mereka jahat pada Jana. Begitupun mamanya Ray yang juga sudah menyesali semua perlakuannya pada Jana dulu Kini mamanya Ray hanya bisa menerima nasibnya yang sudah dimadu Mamanya Ray yang dulu sombong kini setiap hari menanggung sakit hati karena suaminya sudah menikah lagi Dan dia diancam diceraikan tanpa dapat harta sedikitpun Mamanya Ray terus mencari Naina Namun Naina sudah bosan. Dia tak mau lagi dekat-dekat dengan mamanya Ray karena kesempatan untuk mendapatkan Ray pun sudah susah Jana melepas rindu dengan orang tuanya Neneknya Faris dan juga maksunya meminta maaf pada Jana Jana cakap dia sudah memaafkan namun sepertinya Jana tak bisa lagi kembali seperti dulu lagi Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini